Pemirsa pasangan calon gubernur Jakarta Ritwan Kamil Suswono bertengger di posisi atas papan survei terbaru Pilgub Jakarta mengungguli dua calon lainnya. Kedatian demikian posisi pasangan yang berurut satu itu tak serta merta aman lantaran elektabilitas pasangan Pramonodul mengalami tren kenaikan. Lantas seberapa besar peluang Pilgub Jakarta akan berlangsung satu putaran bila menilik jajak pendapat sekarang. Kontes stasi Pilgub Jakarta kian memanas. Memasuki pekan kedua masa kampanye, tren elektabilitas masing-masing pasangan calon mulai bergerak. Survei teranyar yang dirilis Carta Politika Indonesia menggambarkan kendati bertengger di posisi puncak papan survei dengan elektabilitas sebesar 48,3 persen. Pasangan nomor urut satu Ritwan Kamil Suswono tak bisa dibilang aman. Pasalnya pasangan nomor urut tiga Pramono Anung Rano Karno terus menempel di posisi kedua dengan perolehan 36,5 persen. Kalau kita lihat ada di angka Kang Emil masih memimpin dengan Suswono di angka 48,3 persen. Lalu kemudian Pramono Anung Wibowo Rano Dulkarno atau Mas Pram dengan Bang Dul ada di angka 36,5 persen. Jadi selisih sekitar 11 persen lebih ya. Tidak sampai 12 persen, 11,8 persen. Lalu kemudian disusul ketiga pasangan independen Dharma Pongrekun Radenkun Wardana Abiyoto. Nama panjangnya itu nih. Biar yang mendengar mulai hafal gitu ya. Karena ini pasangan baru ada di angka 5,6 persen. Dan undecided voter sekitar 9,7 persen. Jadi bisa terlihat Sinta, sepertinya akan ada pertarungan yang cukup ketat. Karena ternyata paling tidak ada dua pasang yang memang nanti kita akan lihat trennya. Paling tidak dianggap punya peluang untuk sisa waktu sekitar 52 hari untuk mendapatkan angka threshold kemenangan satu putaran. Menilik dari dua survei sebelumnya, pasangan Rituan Kamil dan Suswono memang masih menduduki posisi teratas. Dalam survei pole tracking yang dirilis akhir September lalu, pasangan calon nomor urut satu Rituan Kamil Suswono memperoleh angka 47,5 persen. Sementara Pramono Anung Rano Karno elektabilitasnya di 31,5 persen. Di Lembaga Survei Indonesia LSI yang dirilis sebelum pengundian nomor urut, RK Suswono jauh mengungguli para pesaingnya di angka 51,8 persen. Dan pasangan Pramono Rano di 28,4 persen. Kala itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jaya Dihanan menyebut, angka tersebut masih sangat cair. Lantas dengan tren elektabilitas yang berubah di masa kampanye ini, seberapa besar peluang Pilkub Jakarta bakal berlangsung satu putaran. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa calon Gubernur Jakarta nomor urut satu Rituan Kamil mengaku tetap optimistis bisa menang di Jakarta kedati tren elektabilitasnya menurun di survei terbaru. Sama saja kalau survei itu kalau dihilangkan undecidednya dan diratakan kepada pasangan secara proporsional, pasangan Ridho sudah tembus 50 persen sesuai target. Kan yang kita mah yang penting 50 persen plus satu. Kalau berdebat dalam survei carta politika, pemilih akan rata-rata menengah ke atas, untuk dress book masih di Pram, selama Rano Parmo. Gimana caranya Pak untuk beraih suara kalangan bawah? Strateginya nih? Ya, perbanyak belusukan, perbanyak ketemu ibu-ibu, masih ada 6 minggu, survei itu pembaca mood hari ini. Jadi dengan ada survei kita tahu mana kurang, mana lebih. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung merasa bersyukur dengan hasil survei teranyar yang menunjukkan kenaikan elektabilitasnya. Pertama saya bersyukur, karena saya tahu bahwa apa yang saya lakukan kan memang dari waktu ke waktu saya terus turun ke lapangan, sehingga hampir semua daerah sekarang saya sudah kelilingi, dan kemudian juga saya terbantu banget dengan ruang publik yang diberikan oleh teman-teman media. Karena saya memang dalam berkampanye, saya menyampaikan apa adanya, saya nggak mau nutup-nutupi, apa yang saya nggak tahu, saya pasti jawab nggak tahu. Yang tahu, saya jawab tahu. Sehingga itulah yang mungkin sekarang ini di ruang publik dianggap saya bisa menjadi harapan. Pemirsa survei terbaru Carta Politika Indonesia merilis elektabilitas RK Suswono kian ditempel oleh Pramono Rano. RK Suswono di angka 48,3 persen, sementara Pramono Rano di angka 36,5 persen. Praktis tren baru elektabilitas pasangan calon ini, pemirsa memantik tanya, seberapa besar peluang Pilgub Jakarta akan berlangsung satu putaran, mengingat masih ada waktu sedikitnya 52 hari bagi para kandidat untuk merebut hati warga Jakarta. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, peneliti Carta Politika Indonesia, Arda Rana Direksa, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Jayadi terlebih dahulu. Mas Jay, kalau kita lihat ini kan pertarungan di Pilgub Jakarta selalu panas ya. Ini terlihat dari sejarah di tahun 2012, Pilgub Jakarta, 2017, selalu berlangsung dua putaran. Bagaimana untuk Pilgub Jakarta 2024 nanti? Apakah potensi dua putaran ini juga cukup besar? Dan bagaimana berkaitan dengan tren elektabilitas dari masing-masing paslon? Untuk sementara, kalau lihat tren, itu tren dari tiga lembaga survei ya, dalam waktu sekitar tiga minggu, 20 harian ya. Dari awal September sampai menjelang akhir September itu surveinya. Itu kalau kita lihat, kalau kita lihat tren itu, dan tren ini terus berlanjut, maka peluang satu putaran masih lebih besar. Kenapa begitu? Untuk melihat satu putaran itu, kita harus lihat siapa yang paling unggul dulu. Yang paling unggul kan, sekarang angkanya turun dari 51,8 kalau di LSI, sekarang di kisaran 48. Artinya turunnya itu 4% kurang. Turunnya itu sebetulnya secara margin of error, survei itu tidak signifikan. Artinya sebetulnya kita harus mengatakan, stagnan itu atau stabil. Nah, kalau angka ini tidak turun sampai di kisaran 45%, ya, maka sementara pasangan Dharmakun itu tetap di angka 5%-an, maka peluang satu putaran akan lebih besar. Berapapun kenaikan dari Pramrano. Tapi kalau misalnya angka untuk RK Susono turun menjadi di bawah 45%, sementara tren kenaikan Pramrano terus naik, Dharmakun tetap 5% atau Dharmakun naik, lebih dari 5%, bisa mencapai 7-8%, maka peluang dua putaran terbuka. Kalau lihat angka-angka sekarang, terlihat masih lebih mungkin satu putaran. Baik, kita ke Mas Arda. Mas Arda ini kan kalau melihat trennya RK Susono ini mengalami penurunan, walaupun tadi dikatakan Mas Jayadi tidak signifikan gitu ya. Tapi kita lihat juga tren dari Pramrano-Rano ini mengalami kenaikan, kemudian Dharmakun juga mengalami kenaikan. Ini apa yang menyebabkan tren dari dua pasul nomor 2 dan 3 mengalami kenaikan? Mungkin kalau saya lebih melihat, pertama ketika calon itu sudah ditetapkan, itu memang pasangan yang Pramrano-Dul ini kan menjadi fix ya, bahwa mereka sebagai peserta itu pertama. Jadi sebelumnya kan memang kemungkinan Ridwan Kamil Susono ini apakah akan melawan potak kosong atau melawan calon independen Dharmakun ya. Nah, ketika kemudian ada putusan MK, kemudian dari situ partai-partai memiliki bisa mencalonkan jagonya, itu yang menyebabkan menurut saya ada efek kejut juga ya dari kehadiran pasangan Pramrano ini. Jadi, di situ pertama kalau saya lihat bagaimana kemudian masyarakat Jakarta kemudian semakin, oh oke, ini calonnya ada tiga Ridho, Pramrano, dan Dharmakun. Dan kalau kita lihat lagi kenapa tadi pertanyaannya kenapa bisa trennya naik, setidaknya saya melihat faktor pengenalan Dul atau Rano Karno ini cukup menopang elektabilitas pasangan ini. Sama halnya dengan Ridho yang ditopang oleh pengenalan terhadap Ridhoan Kamil yang memang sudah lama berkecimpung di dunia politik dan sudah masuk kategori tokoh politik nasional ya di situ. Sementara Dharmakun kalau dilihat dari berdasarkan hasil survei carta sendiri masih terbilang rendah tingkat pengenalannya. Mungkin ini yang cukup menjelaskan bagaimana ada tren kenaikan dari Pramdul ya. Sementara kalau pasangan Ridho ini mungkin ada PR Pak Suswono-nya yang tingkat pengenalannya masih terbilang rendah ya. Itu mati. Oke, dengan tren baru elektabilitas yang tadi disampaikan oleh Mas Arda lantas ini bagaimana peluang untuk satu atau dua putaran nanti akan kita bahas lebih lengkap ya usai jadah berikut pertama bersama kami di kabar pertama.